Setelah seorang anak disekap seorang pria di pos polisi di Pejaten Village, Jakarta Selatan. Tindakan penyekapan dilakukan dengan membawa sebuah senjata. Detik-detik saat seorang bocah disekap seorang pria bersenjata tajam di dekat pos polisi Pejaten Village, Jakarta Selatan menjadi perhatian warga. Pelaku yang diduga merasa tidak aman langsung membawa bocah tersebut ke sebuah mobil sambil menodongkan senjata ke arah leher korban. Sejumlah saksi menyebut korban dan pelaku berjalan dari arah mal menuju pos polisi. Gerak-gerik mencurigakan membuat masa mengerubungi pelaku hingga pelaku panik dan menuju pos polisi sambil menodongkan senjata ke arah korban. Pelaku akhirnya memasuki sebuah mobil yang disiapkan polisi setelah melakukan negosiasi. Pelaku akhirnya memasuki sebuah mobil yang disiapkan polisi setelah melakukan negosiasi. Pelaku akhirnya memasuki ke arah malam ke arah malam ke arah malam ke arah malam ke arah malam. Oh, langsung di sini tadi? Udah berhasil diamani di matai bang? Alhamdulillah bang, ya Allah. Terima kasih sama aparat, polisi, TNI, semuanya yang udah turun. Polisi sempat bernegosiasi dengan Tok Sangka untuk membebaskan korban. Gak akhirnya pelaku ini bisa ditangkap. Seorang anak yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan pelaku saat ini sudah diamankan oleh polisi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebuah pisau yang digunakan untuk menyekap korban. Selamat? Bayang? Bayang bukir ya? Iya. Apa ya? Siap? Siap? Masuk tandanya, selamat. Selamat? Kita bawa ke rumah sakit. Untuk anaknya ya? Anak ya? Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit? Iya, yang itu anak kecilnya, sampai bukasan. Analogisnya awalnya gimana sih, Pak? Kalau itu belum ini ya, nanti perdalamannya. Artinya tadi sempat diamankan berarti ya? Kita amankan? Amankan. Dibawa kemana, Pak? Polisi ke Polis? Polisi ke Polis. Polisi ke Polis, siapnya. Usai dilakukan perawatan medis, bocah korban penyekapan dibawa pihak polisi ke Polis Metro Jakarta Selatan. Korban mengalami luka goresan akibat aksi penyekapan. Namun demikian, secara keseluruhan kondisi korban baik. Saat ini korban dibawa ke unit PPA Polis Jakarta Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selamat menikmati. Berawatan fisik ya bagian luar, tapi syukurnya tidak ada luka-luka yang berarti, serius. Ada sedikit goresan-goresan. Sudah masuk tadi ke medis dulu, bun, ya? Sudah, cuma sakit GMC yang ngompang. Ya, sudah ada aksi penyekapan seorang anak yang dilakukan oleh seorang pria di pos polisi di Pejahatan Village Jakarta Selatan ini menjadi solotan warga sekitar. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung mengepung area pos polisi di Pejahatan Village ini untuk bisa menangkap pelaku. Tadi sempat ada negosiasi antara polisi, ada poan juga bersama dengan pelaku. Sekitar 15 menit informasinya dilakukan negosiasi. Korban yang merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun ini berhasil diselamatkan dari tangan pelaku, kemudian pelaku dibawa menuju mobil oleh polisi. Ini adalah visual bagaimana tindakan pelaku yang menyekap seorang anak perempuan di pos polisi di kawasan Jakarta Selatan. Ketika melakukan penyekapan, pelaku ini membawa senjata tajam dan menodongkannya pada korban. Korban sempat menderita luka di bagian wajah dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ini, saudara, korban yang merupakan seorang anak perempuan berusia 7 tahun sudah berada di unit PPL Polres Jakarta Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Pendalaman pemeriksaan pelaku saat ini masih dilakukan oleh polisi untuk mengetahui apa yang menjadi pemicu motif pelaku melakukan aksinya pada seorang anak perempuan di Jakarta Selatan ini. Sejumlah saksi melihat bahwa pelaku dengan korban sempat turun dari taksi, pelaku menyeret korban sambil membuah senjata tajam. Dan ketika pelaku panik, saudara, di sebuah pos polisi yang kami tampilkan visualnya kepada Anda, pelaku menyekap dan mengancam korban dengan senjata tajam. Terima kasih. Terima kasih.